Intro Marita dari database yang ada, selama ini relawan yang paling jauh untuk dikirim itu kemana? Pernah waktu itu tahun 2015 relawan dikirim ke Kalimantan, jadi kerjasama indorelawan sama Greenpeace, waktu itu jadi ada, kan lagi maraknya ini kebakaran hutan di Kalimantan, jadi mereka melakukan sekat kanal lahan gambut, jadi biar ada di sekat kanalnya agar airnya mengalir ke lahan gambut, jadi biar nggak ada api lagi, jadi nggak terjadi kebakaran hutan lagi. Itu yang paling jauh yang pernah kita kirim ke sana. Itu berapa orang dikirim ke sana? Cuma dua orang, tapi kerjaannya intensif karena itu kayak bangun-bangun. Itu bisa berminggu-minggu ya mungkin mereka tinggal di sana? Ya, seminggu waktu itu mereka di sana. Nah, sekarang berbicara tentang Marita dan kemudian para pengurus indorelawan sendiri. Nah, ini dapat honor nggak sih? Dapat lah. Dapat kita semua kerja secara penuh di indorelawan. Full time ya? Full time, ya. Tapi memang indorelawan sendiri kan non-profit, jadi dari pemasukan indorelawan tentunya nggak ada profit yang kita ambil, tapi profitnya kembali lagi ke organisasinya itu langsung. Oke, nah setelah menjadi volunteer activation manager ya, terus kemudian apa nih cita-cita Marita di indorelawan, supaya indorelawan ini bisa berkembang, terus Marita sendiri bisa mengoptimalkan spiritnya menjadi relawan. Cita-citanya, salah satu cita-cita kita adalah mencapai 1% dari pengguna internet di Indonesia, yaitu 150 ribu orang relawan. Jadi kalau sekarang ini masih 30 ribu, masih ada 70, 120 ribu lagi ya. Untuk sampai ke sana, itu kita kepeng, karena dengan jumlahnya segitu bisa memperlihatkan bahwa sebenarnya banyak banget orang yang pengen melakukan kegiatan sosial, dan itu cuma 1% dari total pengguna internet aja lah, internet di usia 18 sampai 25 tahun. Jadi bener-bener kecil banget dari seluruh total yang ada di Indonesia. Tapi kita pengen memperlihatkan bahwa banyak banget orang yang pengen beraksi baik. Atau mungkin indorelawan juga harus lebih berpromosi ya, supaya orang tahu ya bagaimana kemudian menjadi relawan. Nah ini mungkin bisa kita ingatkan lagi, Anda bisa mengunjungi website indorelawan.org kalau ingin menjadi relawan. Atau paling tidak ingin tahu ya tentang indorelawan. Iya. Nah kemudian pesan Merita nih kepada calon-calon relawan di sana, khususnya yang muda-muda seperti Merita. Yang pasti coba, jangan takut, banyak soalnya yang merasa itu masih asing gitu, jadi dicoba aja pasti menyenangkan kok. Nah kemudian bagaimana mengatasi kekhawatiran para calon relawan ini bila merasa, aduh kayaknya ini saya nggak mampu deh, atau skill saya kurang deh, saya tidak capable deh. Iya, tapi itu sebuah mitos sih sebenarnya, karena banyak sekali kegiatan yang kita bisa mulai gitu sebelum jadi, kalau belum pernah jadi relawan sebelumnya. Misalnya ada tadi misalnya kayak pungut sampah, itu kan simple banget semua bisa melakukan. Gak perlu skill yang macam-macam ya. Gak susah bangun paginya gitu, karena bangun jam jam pagi, itu sesusah itu aja. Tapi mungkin ada yang semakin sulit, semakin sulit. Tapi bisa dimulai dari hal-hal yang simple aja, hal yang kecil, yang simple, dicoba dulu. Kalau menyenangkan bisa coba lagi ya mungkin nambah lagi gitu, atau kebanyakan dari mereka biasanya udah takut duluan sebelum nyoba, karena itu tadi kayak yang ngerasa nggak ada kapasitasnya, tapi semua bisa nyobain kok, semua orang bisa jadi relawan. Oke. Marita terima kasih ya telah berbincang bersama Female Zone, berbagi inspirasi juga ya. Saya sih berharap setelah pulang dari sini, website Indorelawan dibanjiri oleh para calon relawan yang mendaftar ya. Iya, KPI soalnya. Oke, terima kasih sekali lagi. Ya, Pak Mirsa, Marita telah membuka mata kita untuk bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak cara yang bisa dilakukan. Nah, salah satunya bergabung dengan wadah yang bisa menyalurkan tenaga kita ke masyarakat yang membutuhkan. Saya Dika Amru pamit, pekan depan Female Zone akan kembali dengan sosok perempuan inspiratif lainnya. Female Zone, inspirasi perempuan Indonesia. Sampai jumpa. Sampai jumpa.